Terima kasih telah menonton! 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 habis ukuran masih ada bekas-bekas pembakaran juga ini menariknya masih baru sanduknya itu ada bekas anak panah kuno ada ukuran ukuran ini juga ada bekas kuburan-kuburan kuno ada yang sekuno ini ada yang katanya lebih modern dan itu jelas lebih modern lagi yang ini ya menarik selamat menikmati selamat menikmati jadi ini kampung adat Bena ini sangat menarik karena juga kita bisa melihat banyak batu-batu disini disini ada lalu disini juga ada seperti singgah sana tapi ini sebenarnya tempat korban untuk pemujaan leluhur dan juga dewa gunung karena kita bisa lihat di belakang sana ini ini gunung Ineri ini gunungnya cantik sekali, langkit meskipun puncaknya lagi ketutup awan tapi nanti kalau ada kebukaan kita lihat lagi jadi daerah ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan ini kalau baca dari artikel misalnya yang seperti ini bangunan ini ini melambangkan untuk leluhur yang pria sedangkan nanti yang kayak pondok kecil tapi bukan ditempati itu untuk yang leluhur wanita misalnya yang seperti ini kalau ini namanya katanya yang ngadu jadi betulnya kayak payung lalu juga ada tongga kayu tapi ini kayu yang sangat kuat sekali ada ukiran-ukirannya sedikit tapi katanya ini juga dibikin kuat karena ini menjadi tempat untuk menyanggah hewan keroban seperti itu tadi kita sudah lihat di bawah ya ada yang bekas habis dikeroban ada tongkaraknya masih masih bosong nah ini yang untuk leluhur perempuan jadi bisa kelihatan sebenarnya kayak ada kuburan-kuburan juga ya cuma gak yakin juga ya ini kuburan atau enggak menariknya jadi tadi sudah ketemu sama kakek-kakek ini rumahnya semuanya masih ditinggali ya asli betul-betul asli masih ditinggali oleh penduduk nah tadi ada kakek-kakek dia bilang dari dia kecil pun emang udah begini jadi emang sangat kuno diduga 1200 tahun yang lalu kampungnya nah tapi sekarang penduduk lokal ini meskipun masih banyak kepercayaan adatnya juga tapi sudah beragama katolik makanya jadi kita bisa lihat itu ada kuburan satu leluhur juga tapi dikasih tanda salib ya nah itu tuh menarik kan jadi ini kita udah hampir di ujung ya nah itu gunungnya makin kelihatan ya nah itu gunungnya cantik mantap nah itu imp Govern oke dikasih ngjiang Ini kain-kain Benah Ibunya langsung yang Yang nun ya Bu ya Ini puanah alami ya Bu ya Jadi ini luar biasa Sebenarnya sih pengen juga beli Bu Cuma saya jalan masih jauh Bu Masih mau kedilih, masih mau keliling Jadi nanti makin buah Bukannya ini tasnya ada ditinggal di rumah Tinggal pakai sebegini Iya bu Jadi ini luar biasa lah ini ibunya Mantap, kalau kesini emang harus beli sebenarnya Bikin tenangan Iya bu Ini tulang Kebau Kalau yang kecil itu Katanya babi Ini di ujungnya Masih kelihatan Mbak Apu jalannya sama ini Tapi ini batu-batunya kuno Oke Asih kelihatan Mbak Apu jalannya kita udah di ujung kampung adatnya di sisi selatan, paling atas langsung dikelingi oleh jurang ini jurang nih, bawahnya bisa kelihatan, cantik juga ini juga ada batu-batu kuno tapi kalau ini masih agak baru ya masih mengatakan sekarang menjadi tempat patung bunda maria jadi penduduk desa ini semua udah menganut agama katolik bisa kelihatannya tapi masih banyak kepercayaan adatnya juga kita bisa lihat di belakang ini adalah suasana kampung dan tak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap ibu jadi hasilnya seperti ini nanti bagus jadi inilah kampung Benah kita coba melanjut lagi ke kampung Gebosina kalau ini katanya salah satu kampung paling tua di Flores selamat menikmati selamat menikmati kita sudah di kampung adat ini setempat kilo ke bawah tapi jalan memang mengular selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah di kampung adat di Gurosina kalau dari bangunan-bangunannya mirip dengan yang di Benah ini situs Megalithicumnya juga jadi ada yang bilang sebenarnya situs Gurosina itu lebih tua daripada Benah cuma kita tidak ada yang bisa tahu menariknya juga adalah apa yang pertama yang pertama pemandangannya bagus ya menariknya juga katanya tahun lalu habis keadaan kebakaran jadi kalau tidak lihat bangunannya bangunannya kelihatan lebih baru sebenarnya malah ada cerita lagi yang bilang sebenarnya ini kampung ini dipindahin katanya dari gunung ineri tadi dari puncaknya jadi ada lagi cerita seperti itu katanya pas zaman penjajahan dipindahin ke tempat ini makanya jadi lebih baru tapi yang penting adalah bukan masa lokasinya baru tapi adatnya itu masih lama jadi betul-betul semuanya berarti dipindahin kalau memang dipindahkan ya nah ini bentuk-bentuknya masih sama kita bisa lihat ini yang bentuk-bentuk payung dan juga rumahnya jadi kalau yang ini buat leluhur yang pria nah ini buat leluhur yang wanita ini tidak ada yang tinggalin yang kecil ini mananya bagus kita ambil syuting nambut putih saja jadi dikoreksi ini bukan anak panah kita ada tanya sama orang setempat itu mata tombak bisa kelihatan ya kayu-kayunya lebih baru karena ini habis di renovasi setelah kebakaran tapi tempatnya tetap menawan dan gaya asli rektifnya tetap dijaga seperti aslinya luar biasa papak 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 selamat menikmati ini lagi betul-betul masih proses rekonstruksi ibu-ibu bahkan anak-anak pun bantu bawa-bawa ini ya bahan bangunan jadi inilah kampung adat Gurusina yang bersaing dengan kampung Bena sebagai kampung paling tua di Flores kampung adat ya yang masih ditinggali dari zaman leluhura yang membangun sayangnya kampung ini bisa kelihatan memang habis bekas di rekonstruksi ulang lagi tapi masih semuanya dijaga ya bentuknya tapi yang di bagian sini jadi lebih nggak komersil yang di Bena bagusnya disitu tapi sayangnya apa-apanya belum rumah-rumahnya belum semua ditinggalin jadinya kalau di Bena tadi kan betul-betul penduduknya ramai ini masih sepi tapi mungkin nggak lama lagi juga bakal jadi ramai menariknya bentuknya teras-teras kemudian berundak nah inilah gaya dulu jadi kalau ditanya situs liangan yang dulu kita pernah kesana mungkin dulunya kayak begini meskipun bentuk rumahnya masih beda ya atau bahkan situs gunung padang situs megalitikum juga mungkin dulu kayak begini kayaknya seperti itu ya yaudah yuk kita jalan pulang nanti kita mau lanjut lagi kita mau ke ND selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton